Halo, selamat datang kembali di Everyday 3D Channel Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat topi jerami 3D Mungkin banyak yang sudah tahu tentang anime One Piece Nah disitu ada salah satu karakter utama yang menggunakan topi jerami Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat 3D topi jerami di AutoCAD Nah seperti apa caranya ikuti langkah-langkah berikut ini Disini sudah ada contohnya dan beserta dengan ukurannya Nah sekarang kita tinggal mengikutinya saja Langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 bahkan perintah revolve nah disini sangat membantu sekali untuk membuat model 3D dengan dengan sangat singkat tentunya nah kita langsung saja selamat menikmati selamat menikmati ya jadi seperti itu cara membuat topi jerami 3D nah silakan diulangi lagi langkah-langkahnya agar kedepannya menjadi lancar nah cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di klik like dan subscribe di channel ini sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton